yuk testing testing maaf ya guys untuk konten kali ini gua cuman bakalan sedikit ngebacotin tentang resident evil village atau resident evil yang kalian bisa sebut resident evil 8 dan sangat booming sekarang jadi ini cuman sekedar unpopular opinion gue nggak bakalan pop promosiin apapun tentang video ini gue bakalan pasang saja sebagai bahan gue sebenarnya tentang kritik gue tentang resident evil ini dan kritik gue itu yang pertama tentang karakter desain karakter desain karena kan sekarang entah kalian tahu ya atau tidak resident evil 8 sekarang lagi di accuse permasalahan plagiarism yang ternyata dilakukan oleh Capcom itu sendiri yang dimana menirukan karakter ini kalian bisa lihat kan nah bagi beberapa orang yang memang agak sarkasm dengan ini gambar menyatakan bahwa ini nggak mirip nggak mirip sama sekali banyak orang juga yang menentang tentang ini ini bukan namanya plagiarism kalian bisa lihat saja yang mirip cuman baling-balingnya aja kan kalian bisa lihat desainnya untuk bagian luar dari selain dari baling-balingnya itu ya nggak mirip yang hanya mirip itu cuman signatur baling-balingnya dan itu untuk resident evil sendiri dia pakai chainsaw atau gergaji kalau si konten kreator kecil yang katanya di ikutin karakternya atau diturukan karakternya ini itu dia baling-baling jadi kalian bisa lihat disini sebenarnya bahwa menurut saya ya pendapat pribadi saya ya ini sudah masuk dalam kategori plagiarism sih karena kalau kita bisa lihat ini merupakan karakter vilain yang unik dan tentu saja ekspektasi gue terhadap Capcom yang merupakan perusahaan besar yang dimana dihuni oleh para kreator-kreator desain yang sangat profesional tidak mungkin dong mengikuti desain yang terlihat jelas mirip seperti ini terlihat jelas mirip itu dari baling-balingnya bentuk baling-balingnya gitu dan ini fotonya bukan ini saja masih banyak yang lain contohnya kita bisa lihat nah di bagian sini lagi bagian sini nah kalian bisa lihat disitu bahwasannya bukan cuma satu ya bukan cuma satu yang menjadi permasalahan untuk karakter desain di sini dan menurut saya kenapa hal ini secara kebetulan ada gitu kenapa hal ini secara kebetulan menimpa si kreator kecil ini yang bernama Richard Rapors correct me if I am wrong sorry kalau gue susah terjemahin atau susah katain nama kamu Richard Rapors jadi Richard Rapors ini eh orang yang buat suatu film dan lain semacamnya yang katanya katanya dia diikuti desainnya oleh si Capcom itu dalam filmnya yang berjudul Frankenstein Army member of the mad scientist movement jadi dalam karakter-karakter dalam filmnya itu ada tiga yang mirip nah salah satu eh dua salahnya itu yang itu tadi yang ini tadi sama yang ini tadi nah berikutnya ada lagi sih ada tiga sih cuman yang gue agak nah ini bukan ada tiga dong ada empat nah ini satu kita bisa lihat disini ya kemiripannya dengan desain untuk karakter Resident Evil itu sendiri di sini kalau kita bisa lihat untuk bagian kepalanya saja sih yang mirip dan kalau kita bisa lihat di bagian senjatanya juga menurut saya otomatis kalau semisal ini dimirip-miripin juga bisa dikatakan iya karena kita bisa lihat dari senjatanya itu agak untuk si si siapa si Richard ini si Richard ini punya dia punya karakter itu senjatanya agak melengkung sedangkan di RE8 ini senjatanya kan kita bisa lihat kayak apa ya bisa dikatakan ini kayak paku ya bukan sih kayak bor nah bor seperti itu dan bagian kepalanya itu sendiri cuman yang yang jadi yang jadi masalahnya gini yang jadi masalahnya gini kenapa hal ini bisa kebetulan terjadi gitu kenapa hal ini bisa kebetulan sama-sama mirip dan miripnya itu bukan di satu atau dua atau tiga kreator di kreator di kreator Richard ini desain desain kreator Richard ini yang banyak digunakan oleh Capcom Resident Evil 8 ada empat karakter cuy menurut kalian gimana nah ini yang terakhir ini yang terakhir yang gue mau kasih lihat yang karakter ini katanya banyak orang juga bilang mirip nah di karakter ini kan yang miripnya otomatis di bagian kepala dan di bagian senjata hampir agak mirip sebenarnya gini dalam plagiarisme menurut saya itu kalau 30% atau 40% kita sudah dikatakan unik karakter kita dibandingkan karakter-karakter lain itu tidak dianggap plagiarisme tapi kalau cuma 20% atau kurang dari 30% itu sudah parah banget sih menurut saya nah kalau kalian perhatiin berapa persen kemiripan antara desainnya RE8 atau desainnya si Richard ini kalian bisa tebak sendiri lah karena menurut gue plagiarisen dalam suatu konten dalam suatu game khususnya itu harus sangat-sangat diperhatiin apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Capcom ini dan menggunakan franchise Resident Evil 8 ya memang kita bisa katakan bahwa semua game pasti ada miripnya lah karakter disandeng game di game pasti ada mirip lah contoh seperti game zombie game zombie itu punya banyak kemiripan diantara kayak Walking Dead dengan The Last of Us tapi disini yang bedanya gini diantara Walking Dead sama The Last of Us itu yang miripnya cuma karakter-karakter yang biasa sama seperti kayak penduduk begitu ya tapi kalau di Resident Evil kita bicaranya lain lagi dong yang miripnya disini yang kita khususkan disini adalah karakter yang unik yang dikhususkan untuk unik memang yang memang dikhususkan atau direncanakan ini karakter tidak ada bedanya tapi setelah Capcom membuat karakter tersebut ternyata sama berarti ini karakter udah gak bisa dibilang unik lagi dong kalau ada atau dikira sama apalagi ini streetnya sudah berlanjut-lanjut dan sangat-sangat rame di Twitter otomatis dan dibawa-bawa ke media sosial yang lain saya takutnya hal ini bisa dibawa ke pengadilan oleh si Richard ini ya karena sudah masuk di dalam berita sih dan di Twitternya sendiri kalau kalian bisa periksa nanti gue taruh di deskripsi eh dia udah mentek dan diberitakan oleh Power Unlimited atau kita bisa bilang media di luar yang udah verified tentunya yang mengatakan bahwa Richard itu sudah menggugat atau rencananya akan menggugat Capcom soal permasalahan desain karakter ini jadi kita tunggu aja guys bagaimana kabar selanjutnya tapi poin utama yang gue mau bacotin disini sebenarnya adalah kekhawatiran kita para developer gamer developer gaming maksud saya yang dimana kita developer gamer juga mempermasalahkan hal tersebut masalah lagiarism kalau misalnya kita misalnya gue mau bikin hal yang mirip dengan Pokemon kalau kalian sebagian dari kalian mengatakan itu bukan plagiarism oke gue bakalan lakukan tapi otomatis perusahaan besar seperti atau yang pembuat Pokemon itu pasti akan menghantam kita para gamer eh para developer gamer kecil seperti ini nah sama halnya kasus ini terjadi pada Richard ratfors ini karakternya diikuti oleh Resident Evil cuma kasusnya ini kebalik perusahaan besar yang ikuti kreator kecil nah apakah kalian akan mendukung perusahaan besar dan menginjak-nginjak kreator kecil ini atau hmm ada harapan bahwa kreator kecil ini bisa bangkit dan menurut saya dan bisa otomatis melayangkan tuntulannya ya otomatis dan menurut saya ya perbuatan yang seperti ini perbuatan plagiarisme dalam game itu memang harus dilakuin sih karena kan kita sebagai konten game eh pembuat game ya harus memberikan desain-desain yang unik apalagi dikhususkan kepada ee karakter-karakter yang tujuannya adalah ini karakter gak boleh ada yang sama pokoknya harus unik nah kalau sampai ditemukan itu sama berarti ya fail dong desainer game-nya desainer karakter game-nya itu fail dong itu udah gak bisa lagi dikatakan desainer profesional buat apa Capcom membayar desainer-desainer profesional seperti itu namun ujung-ujungnya ternyata desain karakternya itu mirip dengan desain orang lain dan parahnya itu miripnya berkali-kali loh ada empat kali yang sama kalau satu kali oke lah gak apa-apa lah kan banyak dong kreator-kreator kecil yang bisa kalian ambil idenya dan kalian inspirasikan idenya lalu kalian buat desain baru yang memang khusus dengan testnya kalian wahai desainer-desainer profesional yang katanya seperti itu namun ya kita bisa lihat disini desainer profesional yang dikatakan desainer profesional itu sudah mengikuti atau sudah dituduh mengikuti sorry ya empat kali dong dan itu agak kelewatan sih menurut gue kalau semisal hal ini disaman-samain oke lah aku setuju sama kalian kalau misalnya kalian bilang seperti itu gue setuju serius tapi kembali lagi poin prinsipnya dalam plagiarisme itu harus ditengankan tidak boleh terjadi guys dan menurut saya bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Capcom jangan membuat seperti itulah masa kita nggak boleh plagiaris kita nggak boleh meniru desainnya kalian tapi kalian bisa meniru desainnya kita jangan seperti itu dong artinya nggak adil ya gue jujur karena permasalahan ini gue sampai drop game gue dan nggak buat lagi karena masalah plagiarisme itu ya gue takut otomatis kalau semisal gue buat karakter ini disamain dengan karakter ini sama gue buat karakter ini nanti dimirip-miripin dengan ini jadi serba salah kita developer-developer kecil ini dan oh iya sedikit informasi oke si boss dari Red Dead Redemption eh Red Dead Redemption sorry si boss dari Resident Evil Village yang biasa kalian katakan Lady D itu mirip loh dengan Shadows Sai di personal 5 sedikit aja gue kasih tau oke guys sekian dulu dari gue putra pamit dan dadah i told that i had everybody on my side but i went and blew it all sky high and now she won't even spare for passing gland all just because i rip my pet sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax